Ayu Ting Ting dikabarkan telah dilamar oleh seorang perwira TNI. Pria tersebut bernama Muhammad Fardana anggota TNI di Onif 509 Jember. Lelaki dengan akun Instagram derasalah itu dikabarkan lulusan Akmil Angkatan 2017. Pada 2018, Dana melanjutkan pendidikan militer di Jepang selama dua tahun. Di tengah kabar tersebut, sahabat dekat Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan memberikan ucapan selamat. Selamat atas tunangannya Aye, komentar Ivan Gunawan di postingan Instagram Ayu Ting Ting, Selasa, 6 Februari 2024. Kabar tersebut awalnya beredar usai foto orang tua Ayu Ting Ting, Ulmi Kalsum dan Abdul Rozak dengan setelan beskap serta busana ala kebaya viral di TikTok. Dilansir dari Tribun Jateng, Senin, 5 Februari 2024, unggahan tersebut memperlihatkan potret undangan PDF yang bertuliskan nama Ayu Ting Ting. Saat itu nama Ayu Ting Ting bersanding dengan nama pria yang ditutupi stiker. Sensor, Lamaran Ayu Rosmalina, Ayu Abdul Rojak S. E. dan Ibu Hajah Ummi Kalsum bunyi tulisan dalam foto tersebut. Undangan atas nama Ayu Ting Ting tersebut sontak membuat banyak pihak menduga bahwa janda dengan satu anak itu melaksanakan acara lamaran dengan pria yang disebut seorang let call. Sayangnya, belum ada informasi lebih lanjut soal identitas calon suami Ayu Ting Ting. Sejauh ini, Ayu Ting Ting belum angkat bicara soal kabar dirinya diambiam dilamar oleh Abdi Negara yakni, TNI berpangkat let call. Umi Kalsum buka suara Melansir dari Tribun News Ibunda Ayu Ting Ting, Umi Kalsum buka suara terkait acara lamaran Sang Putri. Umi Kalsum menepis bahwa itu bukanlah lamaran Ayu Ting Ting. Enggak, lamaran Ayu Ting Ting, tulis Umi Kalsum via pesan singkat, dilansir dari Kompas.com, Minggu, 4 Februari 2024. Umi Kalsum tak menduga kabar tersebut menjadi heboh. Justru Umi Kalsum menyebut dia sedang menghadiri sebuah acara pernikahan. Orang ibu lagi keundangan. Jadi heboh, ujar Umi Kalsum lagi. Mengenai hal tersebut, Umi Kalsum meminta doa terbaik bagi semuanya untuk sang buah hati. Doain saja ya, beber Umi Kalsum lagi. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.